Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemulai hari ini kita efek komunikasi dan nanti lanjut ke opini publik. Ini karena durasi kita agak cepat. Kalau yang gak ngerti ya ditanya. Ini yang opini ya, sorry. Ntar salah, ini materi yang opini. Ini efek komunikasi. Efek komunikasi itu ya, ini ya. Pernah kalian pelajari kan efek itu atau dampak, pemengaruh yang diterima oleh komunikasi. Mungkin sudah pernah kalian belajar ini waktu di semester satu, khususnya pengantarimu komunikasi ya. Komunikasi itu... Apa, Sally? Efek komunikasi ya, Pak. Efek komunikasi adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri penerima pesan komunikasi. Ini ya. Kurangnya suatu, Sally. Efek berkaitan dengan pikiran nalar atau rasio. Efek komunikasi adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima pesan komunikasi. Itu efeknya. Bisa efek yang nanti konatif, efektif, dan kognitif. Itu nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Biasanya sih efeknya itu ngaruh terhadap perubahan. Perubahan bagi penerima pesan atau komunikan. Mungkin sini udah paham yang ini ya, Sally. Yang lainnya, kita lanjut ya. Ini sefek ini ada berapa nih? Yang kalian tahu ya. Di Dewi Sumsari. Coba on-camp dulu Dewi Leonardo. On-camp dulu. Dewi Sumsari, Dewi Ria. Jenis efek komunikasi itu apa, Dewi Ria? Halo? Dewi Ria? Iya, Pak. Iya. Efek komunikasi itu apa? Jenisnya. Dari berapa jemis? Komunikasi itu adalah perubahan yang terjadi pada diri penerima pesan komunikasi, Pak. Iya. Ada tiga jenis. Apa saja? Ada kognitif, efektif, konatif, atau behavioral. Ya, ada tiga ya. Kognitif, efektif, konatif, behavioral. Nah, kognitif itu yang kayak mana nih? Kognitif. Kognitif, kayak mana? Ada yang tahu? Kognitif, efektif, konatif itu yang kayak mana nih? Yang kayak mana? Coba Dewi Sumsari. Apa itu kognitif, efektif? Enggak tahu? Enggak tahu, Pak. Kognitif itu penalaran, bisa pengetahuan. Efektif itu perasaan. Konatif atau behavioral itu perilaku. Jadi efeknya itu bisa kena perilaku, yaitu behavioral, efektif itu perasaan. Biasanya orang kalau perasaannya biasa nonton sinetron atau film-film Korea kalau cewek ya. Pengetahuan. Jadi kalau yang pengetahuan ini biasanya pertanyaan. Jadi orang yang enggak tahu, jadi tahu. Itu jenis efeknya, kan? Dari komunikasi itu. Nah, kalau efek komunikasi politik, apa nih? Nur Ihwan Awali. Nur Ihwan. Nur Ihwan Awali kemana nih? Halo? Nur Ihwan. Ini mau kuliah atau tidak si Nur Ihwan ini ya? Kalau enggak mau kuliah. Apa nih, efek komunikasi politik nih? Coba on cam dulu. Oke, ntar gak. Apa? Nur Ihwan. Efek komunikasi politik melihat efek tingkat yang mana perilaku komunikatif yang penuh arti dari para aktor politis seperti pidato, suara, konferensi, dan ikatan politis dapat mempengaruhi perilaku dan sikap dari pendengarnya. Terus, ada bagaimana proses politik dari masyarakat demokratis, praktik, dan prosedur mereka telah terpengaruh oleh pesan-pesan signifikan komunikasi massa. Terus, ada tingkat dampak yang sistematis yang menyangkut kenaikan komunikasi politis yang mengedepankan masyarakat kapitalis seperti di Inggris dan Amerika. Ya, seperti itulah efek komunikasi itu yaitu perilaku komunikatif ya. Aktor politik mempengaruhi perilaku dan sikap dari komunikan atau pendengarnya. Biasanya kan seperti salah satu contohnya tentang penundaan pemilu kan. Itu komunikatornya kan luhut kan. Ada big data dan mengaruhi pendengar. Banyak pendengar yang menolak kan. Masalah pemilu itu. Akhirnya demo. Ya kan? Tinggalin demo kemarin. Terus, bagaimana proses politik? Itu ketawa nih proses politik masyarakat dengan demokrasi itu kalau menyampaikan komunikatornya agak macam-macam, ya masyarakat akan protes kan. Turun ke jalan, entah itu mahasiswa atau masyarakat. Memprotes yang menolakkan penggunaan pemilu atau tiga PUD. Dan terakhir itu dampak sistematis yang kenaikan komunikasi politik. Ya pastilah naik dampaknya. Kalau komunikatornya politiknya bagus, bicara, ya masyarakat akan terima kan. Kalau yang nggak terima pasti demo. Lebih seperti itu. Lanjut ya, ini mungkin bisa kalian baca lagi kan di buku Brian McNair atau juga di di buku-buku yang lain. Tidak harus dari buku. Satu, bisa juga dari jurnal kalian bisa baca ya. Kurang lebih kayak gini. Ini menurut Brian McNair ya. Nah menurut McNair ini ada tiga cara. Tiga cara. Ini ya, efek komunikasi politis pada perilaku dan sikap dengan tiga cara. Yaitu ini ya, seperti halayak yang diharapkan terpengaruh oleh pesan komunikasi politis atau tangkapan halayak. Nah tangkapannya ini menerima atau menolak. Macam yang ini ya, seperti kita ketahui yang kemarin yang demo itu ya. Khususnya demo ini. Menolakkan penundaan pemilu. Itu kan masyarakat yang menolak kan. Khususnya mahasiswa kan yang mau kita lihat. Yang kedua itu cara perilaku pemilih dengan strategi komunikasi yang dilakukan dalam kampanye politis. Umumnya dilakukan dengan jajak pendapat. Nah biasanya di TP-TP itu ada jajak pendapat atau polling ya. Itu strateginya salah satu untuk strategi. Mau tahu kan jajak pendapat apakah setuju atau enggak untuk penundaan pemilu atau tiga priode. Tapi itu enggak dilakukan oleh pemerintah kita. Seolah-olah ada big data oleh Luhut padahal enggak ada. Dan terakhir itu cara mengisolasi dari efek komunikasi. Isolasi itu maksudnya itu mereka itu eksperimen. Ini cara isolasi itu kayak membatasi dari unsur komunikasi. Isolasi tahu kan? Memutus. Memutus efek. Biasanya sih caranya melakukan teknik eksperimen. Isolasi itu kayak menutup. Menutup atau apa? Isolasi. Isolasi. Murut kalian. Isolasi-isolasi. Kayak pencegahan itu. Tahu enggak alien? Menurut Iwan. Isolasi. Isolasi efek. Mengisolasikan efek. Biasanya sih kalau adanya yang berita-berita yang enggak benar atau apa. Mereka enggak ini ya. Enggak mau terima. Kalau yang yang kayak berlawanan dengan pemikiran mereka. Mereka ini hal pendengar ya. Kalau enggak mau yaudah. Enggak mau dengar mereka. Kalau yang menerima ya harus dengar. Kadang ada juga yang mematikan. Mematikan TV, televisi. Untuk tahu yang cara mereka mengisolasikan ini ya eksperimen. Karena harus meneliti dulu. Kenapa sih orang enggak mau. Ini apa? Enggak mau nonton. Mengisolasikan dari efek-efek unsur komunikasi. Baik itu pesan, media. Pasti akan ada sebab. Apalagi kayak masalah ini ya. Masalah berita, demo, mahasiswa kemarin. Itu kan diisolasi itu. Efeknya itu. Jangan sampai berita itu berkembang. Itu kita lihat dari eksperimennya, dari penelitiannya atau pengamatan. Kelihatan kan bahwasannya media ini di di apa tuh? Menurut kalian kemarin. Di bungkam. Kayak di bungkam itu kan. Gak ditekan. Nah itu sebisa mungkin dampaknya itu jangan tersebar. Itu dilakukan oleh pemerintah rejim ini. Memang ada sih yang berapa media masa khususnya TV yang tidak mengisolasikan diri tentang pemberitaan tentang demo kemarin. Paling berita satu. Paling media yang lain berita. jarang kan diliputnya kemarin. Kemarin kan siapa yang ikut demo kemarin? Ikut kan banyak kan? Ikut gak? Ada beberapa banyak yang ikut. Nah itu beritanya itu diisolasi itu. Dicegah, ditutup. Iya kan? Nah itulah mengisolasikan dari efek dari unsur komunikasi jangan sampai ketahuan. komunikator pesannya itu kan dari mahasiswa kan? Komunikannya siapa penerimanya? Efeknya itu apa? Takutnya ya kalau sendirilah ada yang otokritik atau otoriter yang tidak mau berita ini sampai ke pendengar atau rakyat yang lain. Lanjut ya. Nah ini menurut Danimo meyakini proses komunikasi mempunyai beberapa konsingkansi efek. Itu pasti ada efek ya. Efeknya yang pertama itu sosialisasi gunanya untuk pembelajaran politik atau pendidikan politik kedua partisipasi politik tiga mempengaruhi pemberian suara dan terakhir itu mempengaruhi pejabat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan. Ini efeknya kurang lebih ya dalam proses komunikasi politik seperti ini menurut Danimo. Kenapa seperti ini menurut kalian? Itu Dewi Ria Komalasari kenapa seperti ini? Kenapa Dewi Ria? Harus seperti ini efeknya. Ini pendapat dari ini pendapat dari Danimo kita kenapa ini? Japon Halo? Iya Pak Kenapa? Kenapa nih? Ada yang lain? Silahkan nih. Silahkan jawab. Mana nih orangnya nih? Tidur apa? Ayo, Birda. Kenapa, Birda? Ayo, Birda. Ada yang bisa nggak? Jawablah ini. Kenapa konsekuensinya seperti ini? Coba ada lima. Bisa nggak jelasin ini? Kenapa sih Danimo bilang meyakini bahwa proses komunikasi mempunyai beberapa konsekuensi? Seperti salah satunya sosialisasi politik, partisipasi politik, mempengaruhi pemberian suara, dan terakhir itu mempengaruhi pejabat dalam pembuatan kebijakan atau keputusan. Kenapa itu D5? Tidak tahu, Pak. Konsekuensinya kalau dalam komunikasi politik seperti inilah. Pastilah dia sosialisasi politik untuk pembelajaran, untuk memberikan gambaran atau tentang perilakan penggiatan politik atau perilakan politik, partisipasi politik. Tujuannya untuk masyarakat itu ikut berpartisipasi dalam politik. Mempengaruhi pemberian suara itu tujuannya untuk mempengaruhi bagaimana sih komunikan itu terpengaruhi dalam memberikan suara, dalam pemilu, atau juga pendapat kepada pemerintah. Atau protes kayak gitu lah, atau demo. Dan terakhir itu mempengaruhi pejabat dan pembuatan kebijakan. Contohnya, pembuat kebijakan apa, misalnya undang-undang atau perda. Nah, itu kan perlunya, salah satunya ini, perlunya semacam demo kan, bisa juga semacam kritik. Itu mengaruhi juga kan. Jadi, keluarlah J. Jokowi itu, dikritik oleh rakyat, akhirnya keluar tentang statement dia. Saya menolak tiga priode dan penundaan pemilu. Kalau enggak, di kayak gituin, Jokowi terus. Bisa jadi, dia nyalon. Itu melanggar undang konstitusi juga sih sebenarnya. Itu kan dari reformasi dulu kan cukup dua priode. Kalau pengen merubah, harusnya jajak mendapat dulu, atau polling kepada masyarakat. Disidang di MPR. tapi kan kenyataannya kan, cuman obrolan, ini kan menteri segala bidang itu kan, Marpes itu kan, siapa itu, Luhut itu. Harusnya dia itu mikir juga, enggak boleh semena-mena kayak gitu. Kurang lebih kayak inilah ya. Paham enggak ya, konsekuensinya dalam proses komunikasi politiknya. Adi? Paham enggak Adi? Paham Pak. Paham ya, lanjut ya. Esensi efeknya ada berapa ini di? Esensi efek dalam komunikasi ini, esensinya. Ada berapa di? Ini kan ada di PPT yang dikirim. Komunikasi sebagai proses transaksi. Jadi komunikasi politik itu ya proses transaksi tawar-menawar program-program pemerintah atau anggota-anggota dewan yang bawa nyalon. Itu proses tawar-menawar. Jual-beli program. Yang nyalon jual program kerja untuk jadi anggota dewan atau jadi jabat ya. Bukan jual-beli dagang. Kalau dagang kan lain, terseles itu kan. Orientasinya adalah udah keuntungan. Yang ini kan program. Komunikasi sebagai proses. Komunikasi itu merupakan suatu kegiatan atau proses suatu kegiatan. Kegiatan. Sehingga setiap di taruh ya. Sehingga dalam hal komunikasi itu berubah. berubah-berubah kegiatan tuh. Eh, sorry, sorry, sorry. Komunikasi itu merupakan suatu proses ya. Proses atau suatu kegiatan. Nah, kegiatannya itu banyak kan. Ada yang vilkada. Vilkada itu kan merupakan kegiatan. Kegiatan apa nih? Vilkada. pemilihan daerah, Pak. Ya, itu salah satunya proses politik ya. Dalam pemilihan umum ya. Bagus memberikan pembelajaran. Pembelajaran politik langsung kepada masyarakat. Sehingga komunikasi itu dianggap sebagai suatu proses, suatu kegiatan atau agenda kebijakan. Agenda ya. Agenda dalam proses politik. Nah, yang ketiga. Ini komunikasi saling berkaitan. Komponennya. Komponen komunisasi berkaitan. Kalau nggak saling berkaitan, nggak bisa juga jalan. Kalau nggak ada ini ya, nggak ada komunikatornya, penerima pesannya, maupun efeknya kan. Sebagai contoh, tidak mungkin sumber sumber tanpa penerima kan, penerima pesan. Tidak mungkin kan. Jadi harus ada komunikator, harus ada pesan, harus ada komunikan, dan terakhir efeknya atau dampaknya kan. Contoh lah, misalnya kalian tuh kan, kalian buat statement kan, statement bahwasannya pemerintah ini statement bahwasannya kalian menolak, iya priodih. Efeknya kan ada kan yang ngedo-dipo kemarin kan, akhirnya pemerintah buat statement. balas dari statement kalian kemarin yang demo. Akhirnya menolak kan. Dan terakhir itu komunikator bertindak sebagai satu kesatuan. Dalam ini ya, dalam setiap orang yang terlibat dalam komunikasi itu beraksi dan beraksi dan beraksi sebagai kesatuan utuh ya. Mungkin akibat terpenting dari karakteristik ini ya, adalah aksi dan reaksi dalam komunikasi. Ditentukan bukan hanya pesan yang disampaikan, melainkan cara menafsirkan pesan yang disampaikan oleh komunikator. Contohnya reaksi terhadap sebuah partai politik atau kandidat calon tidak hanya bergantung pada pesan. Tidak bergantung pada pesan yang disampaikan media masa, tetapi berdasarkan pengalaman, emosi, harapan, ide mengenai politik, sehatan, kepentingan, dan tujuan. Salah satu contohnya misalnya kan kalian mendengar bahwasannya Anies Baswedan akan nyalon. Orang kan ada yang karena ada yang kalau orang Jakarta kan pasti ada ikatan emosi dong untuk milih dia. Dan program-programnya kan Anies kan ada program dia itu yang setiap dia mimpin program kerjanya sudah bagus. Pemberitaan di medianya sudah oke kan? Nah itu pengaruhi. salah satu contohnya seperti itu. Dia tidak hanya ini ya, tidak hanya dari pesan yang disampaikan. Jadi ditapsirkan oleh komunikan itu ini pengaruh dari komunikatornya perlu juga. Pengaruh dari komunikator untuk ditapsirkan oleh komunikan itu ini bagus nih. Bagus untuk dipilih. Misalnya itu salah satu contohnya. Jadi kalau komunikatornya tidak bagus tidak bisa jadi ini ya bertindak sebagai suatu satuan. Karena dilihat ya backgroundnya siapa masa lalunya apa kan ikatan emosinya juga itu perlu. Jadi kalau kalian nyalon kalian harus tahu juga kan harapan tujuan yang kalian ingin sampaikan kepada masyarakat itu apa kan. Itu perlu itu. kalian itu menggunakan ini kan yang efektif, konektif, dan behavioral. Jadi kalian itu bisa memberikan dampak kepada penerima pesan itu. Khususnya rakyat ya sini. Kurang lebih kayak gitu. Yang efek komunikasi sampai sini paham gak yang ini? Paham ya? Iya Pak. Kita lanjut di materi yang opini publik. Karena kemarin gak masuk tuh nguji ya seminggu. Kakak tingkat kalian. Kalian usahain belajar ya. Boleh juga lihat yang materi saya yang di sistem politik yang saya upload di Youtube. Yang terakhir ya sistem politik yang terakhir. Itu ada kemungkinan itu masuk di hujan kumpri ya. Hujan kumpri pada saat kalian kalian ini. Kalian apa tuh? Kalian ujian kumpri nanti khususnya budaya sistem politik pengantar. Itu seringkali ditanya. Ditanya materi seperti itu. Sudah belum kalian belajar ini? Budaya politik. Halo? Selimelinga. Sudah belum kalian belajar budaya politik? Apa Pak? Budaya politik Melayu. Sudah belum? Iya Pak. Baru semester ini. Semester ini. Kalau mau lihat boleh juga di Youtube saya tuh ada yang bahas sistem politik kaji ini. Partisipasi politik dan budaya politik. Itu saya upload ya di Youtube. Kalau kalian mau pelajari ya. Nah publik apalah menurut kalian publik. Yang kalian tahu tentang apa publik? Publik? Masyarakat Pak. Masyarakat. Selain itu? Layak. Layak. Langsung aja ya. Durasi karena kita mepet materi ini. Kalau yang nggak sempat kuliah bisa lihat di Youtube ya. Ini nanti saya kelas kalian ini nanti saya akan upload ya yang material ini. Publik itu yang arti ya seringkali disebut milik bangsa, negara, komunitas yang jula besar, masyarakat, atau rakyat biasanya. Itu kata publik. Makanya merujuk kadang tuh publik, fasilitas publik, fasilitas umum ya, fasilitas rakyat. Untuk rakyat. Banyak itu. Publik sini bisa masyarakat, rakyat umum, atau komunitas yang besar. Kurang lebih seperti itu. Nah, publik ini ada dua ya, kita ketahui. Ini langsung aja ya, kalau mau ditanyain, nanti kelamaan ya. Kita masalahnya durasi. Itu internal, eksternal. Yang kalian tahu ini apalah internal, eksternal ini? Rinda Fitriani Koza. Apa itu? Publik internal, publik eksternal. Apa Rinda? Ada nggak di orangnya nih? Rinda? Rinda? mana orangnya nih? Tidur apa ya? Rinda? Rinda? Ini soalnya. Ini nyal ya. Coba ini, Gilang, Gilang. Gilang broker? Iya, Pak. Yang Ramadan. Apa itu? Internal, Gilang? Internal, external. Apa Gilang? Publik internal, publik yang ada di dalam perusahaan, Pak. Dan yang eksternal, yang berada di luar. Ya, betul ya. Internal itu dalam perusahaan, bisa juga instansi ya. Kalau eksternal itu di luar ya instansi yang bersangkutan. Nah, jadi kalau kalian udah tahu ya, nah ini ya, nggak perlu panjang lebar lagi. Internal itu intinya di dalam, dalam organisasi ya. Kalau eksternal itu di luar. Bisa jadi pihak eksternal itu pihak yang di luar dari organisasi bersangkutan ya. Di luar instansi ek misalnya. Lanjut ya. Nah, kalau jenis publik dibagi berapa macam nih? Jenis publik. Berapa macam? ada berapa macam nih? Tiga. Tiga ya. Publik tersembunyi, sadar, dan aktif. Kenapa dikatakan tersembunyi, sadar, sama aktif? Kenapa? Kenapa? Yang tersembunyi, yang kayak mana? nggak tahu? Nggak tahu kalian? Publik yang tidak dipublikasikan? Gimana sih caranya? Yang yang menjadi rahasia gitu loh Pak. Kan tersembunyi. Maksudnya itu yang tersembunyi itu dia tuh tidak nyadar kalau ada masalah. itu publik tersembunyi. Kalau yang sadar tuh, sadar ya tuh. Ada tahu masalah. Tapi sekedar sadar. Kalau yang aktif itu tahu masalah, tahu pemecahan masalah. Kalian masuk kategori yang mana nih? Mau yang jadi sadar atau aktif? Aktif Pak. Aktif ya? Ya harus aktif lah. Jangan sadar, kan nggak sadar, tidak tahu pemecahan masalah ya. Bisa juga. Apalagi pemecahan masalah skripsi, nggak bisa. Lama, lama kuliah. Mau? Lama? Jadi masih suapa nih? Mau? Tidak Pak. Belajar makanya tuh. Lihat YouTube-YouTube yang pembelajaran atau juga pelajari buku, kalau nggak mau beli buku. Hal setidaknya belajar, kan? Beli, nyari di internet, jurnal, lihat tuh jurnal, skripsi, diperpust. Jangan main Mobile Legends doang. Mobile Legends bisa, beli komik bisa, tapi beli buku nggak bisa itu. Apalagi nongkrong-nongkrong. Nongkrong bisa, nggak beli buku nggak bisa. Buku kan nggak terlalu mahal sekarang. Bisa dibesan lewat Sopi atau apa, kan? Konopi kayak gini, ya. Opini publik. Apa yang kalian ketahui? Tentang opini publik itu apa? Opini publik. Pendapat umum. Menurut Nur Ihwan, apa nih? Nur Ihwan? Opini publik. Ini habis lebaran kita offline ya? Sampai habis offline. Gimana Pak? Opini publik. Apa itu? Suatu gagasan atau pendapat yang dihasilkan halayak umum. Aduh, gimana? Gagasan atau opini. Sudah lah. Kita langsung aja ya. Durasi juga masalahnya. Penipu publik itu mewakil dari kumpulan pandangan yang dikirkan oleh setiap individu pada satu titik tertentu. Menurut Kutlip ya, Katlip ya. Menurut Ini menurut Mukarom ya di bukunya Mukarom. Sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama yang berkaitan dengan arah opini pengukuran intensitas, stabilitas, dukungan informasional, dan dukungan sosial. Opini publik juga merupakan pendapat umum yang menunjukkan sikap sekelompok seseorang terhadap suatu permasalahan. Opini publik adalah depresi segenap anggota suatu kelompok yang berkepentingan terhadap suatu masalah. Uang lebih seperti itu. Intinya itu opini publik itu awalnya dari opini individu, kelompok, dan terakhir itu baru opini publik yang kat dan berulang kali itu diberitakan biasanya. Biasanya di wacanakan oleh seseorang atau kelompok. Itu opini publik itu. Baru jadi opini publik. Ini sebenarnya perlu ya opini publik ini kalau kalian bekerja di media maupun bekerja di partai atau juga di pemerintahan ini perlu opini publik. Lanjut ya. Fungsi opini publik ini itu apa nih? Fungsinya? Itu apa di Ewi Sumtari? Untuk mengembalui keputusan pemerintah bukan Pak? Yang lain? Gak ada yang bisa? Opini publik itu fungsinya untuk memperkuat ya undang-undang dan peraturan karena tanpa dukungan pendapat umum undang-undang dan peraturan ini maksud tidak akan berjalan. Mendukung moral dalam masyarakat mendukung eksistensi lembaga sosial atau lembaga politik. Itu fungsinya. Kalau tidak ada opini dari masyarakat atau buat undang-undang tidak ada pendapat dari masyarakat kan secara legalitas legitimasi undang-undang itu gak kuat. Gak diakui. Makanya perlunya opini publik dulu. Pemerintah sering melemparkan wacana gimana nih pendapat opini masyarakat atau opini publik ada yang nolak ada yang terima kalau yang menerima ya fine-fine aja kalau yang gak terima demo kan apalagi isu penundaan memilu kemarin. Tiga periode kalau tiga periode harus ada jajak mendapat dulu baru sidang MPR untuk amandemen undang-undang itu tapi kalau itu dirubah itu mengkhianati reformasi reformasi kemarin kan mintanya periode presiden dibatasi dua periode ulang-lagi seperti itu penunggu eksistensi lembaga sosial dan lembaga politik itu fungsinya jadi lembaga politik atau lembaga sosial baik itu dari masyarakat maupun lembaga ormas maupun partai politik bisa berperan juga eksistensinya berperan ada enggak atau ada atau enggaknya itu dari saran dan kritikan dari lembaga itu macam kalian lah lembaga sosial atau ormas ya atau ormas atau mahasiswa jadi eksistensi kalian itu bisa bisa ada diakui berarti ada nih memang mahasiswa yang demo kan kemarin kan akhirnya kan di luar statement Jokowi kan menolak penundaan peminduan menolak 30 UD kurang lebih seperti itu lanjut ya prinsipnya apa saja nih adi prinsip opini publik apa nih prinsip opini publik apa nih gilang gilang rocker musisi kita ini gilang apa gilang opini publik gilang prinsipnya apa gilang enggak tahu ya udah lah langsung aja lah lurasi juga kan kayaknya mau lebaran semua kalian opini publik tuh ya sangat peka terhadap peristiwa daripada kata-kata itu merupakan pernyataan istan ini kan tari ya opini publik sangat peka terhadap peristiwa daripada kata-kata kecuali kata-kata itu merupakan peristiwa kenyataan lisan dan garis-garis tindakan merupakan hal penting ketika opini belum terbentuk dan ketika orang-orang berada dalam suggestible atau suggestible tuh nyaran-saran ya atau dorongan dan mencari keterangan dari sumber-sumber terpercaya ngeruwa itu pada umumnya opini publik tidak mendalui keadaan darurat hanya mereaksi keadaan secara psikologis opini ditentukan oleh kepentingan pribadi opini publik tidak bertahan lama kecuali orang-orang yang merasa bahwa kepentingan pribadinya tersangkut atau dibangkitkan oleh kata-kata yang diperkuat oleh peristiwa apabila kepentingan pribadi telah tersangkut opini pendapat umum di negara demokrasi cenderung mendalui kebijakan pihak yang berwenang nah itu salah satunya yang kemarin itu nundaan pemilu karena ada kan kepentingan siapa itu yang nundaan pemilu cukong-cukong belakangnya kan kenapa sih mau penundaan peristiwanya kan seperti itu kan awalnya kan dilempar ya enggak itu Adi kemarin awalnya kan dari opini dari menteri itu kan kenapa sih mereka keluar itu kan enggak terlalu darurat itu maupun penundaan pemilu ekonomi udah mulai bully kok kalau enggak ada kepentingan mereka enggak terlalu darurat kan itu kan opini mereka penopini kita yang jadi seolah-olah jadi opini publik lanjut ya ini mungkin gak paham kalian unsur opini publik itu ada ini yang jelas ada pernyataan statement sikap dan isu sosial unsurnya itu harus ada pernyataannya dulu biasanya kan siapa statement macam ini ya macam tiga priode kan pemilu ada juga yang statement statement-statement yang kepala daerah misalnya kan program satu sehari kerja kebupaten ek akan berhasil banyak lah itu pernyataan-pernyataan sikapnya isu sosial yang diangkat kalau gak ada pernyataan gak ada attitude bisa juga kurang lebih seperti inilah unsurnya ada gak ini unsurnya bener gak ini menurut kalian bilang tadi harus ada pernyataan memang opini publik sikapnya sikap pemerintah itu kayak gimana isu sosial sosialnya apa yang mau yang ini kan yang diangkat seolah-olah kan negara lagi darurat misalnya misalnya keminta milu padahal gak terlalu ini memilu gak terlalu darurat penundaan pemilu seolah-olah gitu padahal isunya gak terlalu itu juga kalau pemilu dipercepat justru lebih bagus kalau ditunda-tunda jangan lebih seperti inilah kita lanjut pembentukan opini publik itu apa saja tadi apa saja pembentukannya gak tahu yang lain yang lain kayaknya mau bawa lebaran ini sudah beli baju di dosun semua kalian kan iya pak di dosun di dosun di atas kalau lebaran pembentukan opin itu yaitu pertama itu pertikaian yang mempunyai potensi menjadi isu kepemimpinan politik interpretasi personal pertimbangan sosial dan kesediaan mengungkapkan opini pribadi di depan umum ini pembentukannya pertama kan ketika yang mempunyai potensi menjadi isu pemublikasian komplik pribadi akan mengunculkan ketika yang yang menjadi potensi itu kan ada yang bertikai makanya dikeluarlah isu tiga priodi antara di belakang Jokowi antara yang komplok antara yang gak setuju sama ide itu sama yang yang gulirkan ide itu ide tiga priodi akhirnya ketahuan kan dari pdi gak setuju dari yang orang yang di dalam kabinet Jokowi itu mau nanggung ini kan mau buat ide tiga priodi jadi isu itu betikai terus muncul pemimpinan untuk melakukan publikasi terus muncul kemimpinan politik ini munculnya kemimpinan publikasi publikasi yang statement dari ini publikasi di media masa yang dari Ruhut itu Ruhut Bintar Panjaitan dari dia itulah muncul dari suatu isu jadi isu itu berkembang beredar di masyarakat dan nomor tiga ini interpretasi personal dan pertimbangan sosial interpretasi personal memberikan gambaran opini yang ada opini dari yang ada itu seperti itu pendudukan pemilu dan tiga priodi seolah-olah big data atau apalah disuruh keluarin gak mau diprotes mahasiswa gak mau otoriter orang seperti itu harusnya orang seperti itu seharusnya ngundurin diri dari jabatan menteri kalau dia ada etika secara ada etika atau juga secara moral tapi kalau dia gak ini kan gak mundur tanda tanya ada apa orang yang gak mundur dan terakhir kesetiaan mengungkapkan opini pribadi depan umum ini pilihan individu sih mau atau tidak mengungkapkan pribadi itu kalau yang mau ya mengungkap di koran di statement di media di TV media itu baik jeta maupun elektronik baik di koran maupun di TV kalau yang tokoh-tokoh politik jelas ya akan bales seperti Masinton Pasar Ibu dia menentang kan menentang menolak tiga priode dan undang-undang pemilu sampai sekarang itu konfliknya antara Masinton sama Luhu itu ada itu kurang lebih seperti itu pembentukan opini harus ada pertikaian yang menjadi isu pemimpinan politik intervensi personal dan perimbangan sosial dan terakhir itu dia tidak mengungkapkan opini pribadi depan umum itu menurut Nimo dan Nimo menurut Nimo itu ada karakteristiknya itu ada adanya isi opini publik mempunyai arah kalau tidak ada arah tidak mungkin jadi opini harus ada tujuan atau arah intensitas volume penyebarannya harus ini ya intensitas volume penyebaran itu bisa jadi ini ya bisa jadi menyentuh orang orang yang merasakan konsekuensi langsung maupun tidak langsung kalau yang nerima ya akan iya-iya aja kalau yang tidak nerima ada kayak semacam penolakan dan konflik kontroversi pasti ada lah itu setiap isu itu pasti ada kok isu yang ada yang berkembang itu pasti ada kontroversi macam tiga periode pendudukan pengilu itu pasti ada kalau di internasionalkan ini kan ganggu seperti perang Rusia Ukraina kontroversinya kan Rusia menyerang Ukraina sedangkan Rusia itu komplain gara-gara Ukraina mau ikut NATO udah dikasih statement lah atau apalah kasih lah akhirnya jadi perang ini kan masih enak kita ini kan negara kita kan belum jadi urwara yang demo masalah tiga periode jadi perang saudara masih enak kalau yang di luar kan opininya itu udah kontok-kontokkan opini dari barat bisa membuat propaganda bantah politik dia bisa keluarkan opini tapi siapa yang menguasai media itulah yang akan menang kalau untuk pemilu nanti kan menguasai media itu bisa menang mau lebaran kalian ini langkah-langkah pengelolaannya harus mempunyai gerakan tujuan pegang data dan penggalian masalah ini harus misalnya kalau kalian jadi pengelola opini publik harus tahu tujuan gerakannya itu apa harus ada data dan fakta kalau gak ada data dan fakta yang akan kalian buat sebuah ini penggalian masalah kacau juga harus tahu dulu tujuannya kalian kirim opini itu apa apakah protes kepada pemerintah untuk biar masyarakat lebih tahu tentang masalah kebijakan pendidikan misalnya pendidikan itu harusnya akreditasi itu kan gak arus ya harusnya dalam uruan tinggi itu semua lembaga universitas itu legal atau tidak legal tapi kenyataannya masih pasti pakai akreditasi A, B, C dan D dan sebagainya jadi sekolah itu terkotak-kotak kalau seperti itu gak ada ini gak ada penyamaan gak ada perbedaannya terlalu jauh ada yang klaster universitas yang bagus universitas yang sedang yang kurang favorit kalau universitas itu dipaksa untuk akreditasi bijakan akreditasi kacau juga harus ada tujuan buat opini bisa opini dihapusnya akreditasi khususnya memakai aturan legal atau tidak legal suatu universitas itu kan akan menyimpulkan opini di masyarakat berarti bisa ini kan kalian keluarkan unuk-unuknya sehingga unuk-unuk kalian keluarkan opini kalian itu keluarkan bisa dibaca masyarakat kalau pakai sistem akreditasi akan membuat kesenjangan dan pengkotak-kotakan universitas ada yang favorit ada yang enggak itu salah satu kelemahan akreditasi harus pegang data dan faktanya kenapa sih kalian jelaskan juga baru penggalian masalahnya kalian kasih solusinya apa lanjut ya proses terbentuknya opini publik itu ada kejadian informasi dikaji sesuai latar belakang background opini dan opini publik kurang lebih seperti inilah opini ini bisa opini pribadi atau kelompok baru jadi opini publik kayaknya mau lebaran semua ini habis lebaran siap ya offline siap gak offline siap ya cara mengukur opini publik itu ya udah tau belum cara mengukurnya belum ya ya itu polling harus tau polling dulu di polling jadi kalau kita polling itu jadi tau suara masyarakat yang setuju atau enggak terhadap suatu kebijakan atau putusan yang ada di pemerintah baru skala attitude skala attitude untuk menetapkan berapa orang yang setuju atau yang menolak mengenai suatu masalah tentang pemilu contohnya banyak yang menolak dibandingkan menerima yang penundaan pemilu dan tiga prioritas itu banyak masyarakat menolak dan diwakili oleh mahasiswa sebagai wakil rakyat interview wancara yang sifat umum dan terbuka dan terakhir itu tulisan tulisan ini yang biasanya salah satu pengamat nuliskan di dalam surat kabar terhadap pandangan mengembutakan pandangannya atas masalahan dan tujuan memancing reaksi publik contohnya pengamat lingkungan biasanya dosen-dosen ada menjadi pengamat lingkungan seperti Pak Ian Rijal itu untuk munculkan dari reaksi masyarakat itu seperti apa saya kemarin pernah juga mengisi di koran waktu itu di wawancara lima siswa dikasih datanya tentang masalah yang dualisme demokrat kemarin bisa-bisa aja kalau mereka ini kalau mereka mau damai atau apa harus direkonsiliasi tapi kenyataannya gak damai-damai kurang lebih seperti itu paham gak yang hari ini paham ya kurang lebih ini kalian materi hari ini kalau kurang puas lihat di youtube di kelas lain juga bisa kayaknya mau lebaran itu ngantuk si Hadi itu ngantuk kalau gilang ini anak band gilang di lantai 3 depan lapor ada itu ada alat band kalau mau coba habis lebaran ada gilang gilang mana gilang ada alat band depan lapor di lantai 3 alat band kalau mau cekson silahkan habis lebaran apa gilang masih pemulau masih pemulau kalau gak ada yang tanya kita tutup dulu hari ini cukup sampai sini dulu ya kayaknya ada mau lebaran semua ini tapi kurang lebih seperti inilah cara-cara untuk mengetahui opini publik dari mengukurnya dari karakteristiknya kurang lebih yang ada di materi hari ini baik itu di PPT maupun yang ada di Youtube saya bisa kalian belajari kalau kurang jelas bisa lihat Youtube saya kalau mau yang membelajari tentang budaya politik participatif politik itu ada di materi di Youtube di sistem politik itu seringkali ditanya khususnya budaya politik seringkali ditanya oleh Ibu Eti tentang masalah budaya politik atau dosen yang lain Mujil itu perlu kalian belajari hari ini cukup sampai sini dulu abis lebaran kita offline tanggal 9 kalian mungkin tanggal 11 mungkin 11 Mei kita offline sampai habis sudah dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf lain berhatiin jangan lupa ya bantu orang tuanya kalau yang bantu cewek buat kue ya orang tuanya bantu ngechat jangan ngechat batu es sudah dulu assalamualaikum waalaikumsalam 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 si si